Setidaknya 100 jet tempur Israel menyerang terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza. Hal ini dilakukan Israel lantaran militan ADF tak sekalipun berhasil mengetahui titik persembunyian bawah tanah Hamas. Dikutip dari The Guardian, serangan ini menargetkan jaringan terowongan Hamas yang dimulai sejak Jumat hingga Sabtu. Serangan jet ini dilakukan Israel setelah seorang tawanan Hamas, Yochev Tlifsitz yang bebas mengaku mereka ditawan di dalam terowongan bawah tanah di jalur Gaza. Diketahui bahwa Hamas memiliki terowongan bawah tanah yang sangat luas di jalur Gaza. Yang mana terowongan ini digambarkan seperti labirin dan jaring labar-labar. Banyak pasukan bergerilia melalui terowongan tersebut hingga tak terdeteksi militan Hamas. Terowongan kelompok militan Palestina ini memiliki berbagai kegunaan termasuk penyimpanan, transportasi, dan serangan. Selama 20 tahun terakhir Hamas telah membangun jaringan terowongan dari kota Gaza dan di bawah kota Gaza hingga ke Han Yonis dan Rafa.